Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Pimpinan Pusat Muhammadiyah melantik pengurus Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2018-2020. Dan pelantikan ini sejumlah tokoh dan pejabat penting menghadiri prosesi pelantikan. Setelah selesai melakukan muktamar yang ke-21 di Sidoarjo, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah akhirnya melantik ke pengurusan baru untuk periode 2018-2020. Pelantikan kali ini dihadiri beberapa tokoh dan para pejabat penting, seperti Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Heda Nasir, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Moti, Kepala Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban Syafiq Mukni, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi, dan beberapa staf dari kementerian serta para kadar dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dalam pelantikan itu, Ketua Umum periode 2016-2018, Felan Dhani Prakoso, digantikan Ketua Umum baru Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2018-2020, Hafid Syafatur Rahman. Suasana pelantikan sangat hikmat dan sakral, ditambah dengan lantunan dari Orkestra SMKTI Muhammadiyah Cikampek. Pelantikan kali ini dimulai dengan iklar janji Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan disusul dengan penanda tanganan serah terima jabatan yang disaksikan langsung oleh Heda Nasir dan Muhajir Effendi. Sekurang Alhamdulillah yang pertama, pertama juga saya ucapkan juga ini ada amanah yang besar, ini juga yang perlu saya siapkan, dan juga teman-teman semua siapkan yang jelas, bahasanya ya kalau ditanyakan seperti apa rasanya ya serba, terasa lah gitu ya, ada bingungnya, ada mungkin paniknya, dan ada segala lah senangnya dan lain-lain. Oke, program rencana IPM yang jelas, sebagaimana amanah muktamar kemarin, dan juga beberapa hasil tanwir, itu kita akan konsentrasi kepada fokus kepelajaran itu sendiri, mulai dari kita berdiaspora kembali dengan jihad literasinya, yaitu komunitas literasi, terus juga lingkungannya, setelah lingkungan, terus juga ada teknologi engagement, atau istilahnya sosial media yang ramah anak, dan juga beberapa aksi lainnya gitu. Terus, ke depannya pengurus-pengurus ini mau paham ke arah malah. Oke, kalau pengurusnya ini ya alhamdulillah, karena sekarang dengan tema juga ya, tema pelantikan ini adalah spirit kolaboratif, ciptakan pelajar yang inovatif. Di sini kita akan arahkan bahwa kita harus memberikan, atau bahasanya grid shifting, atau perubahan yang memang sekarang sudah saatnya kita berubah gitu kan. Nah, pelajar-pelajar kali ini harus bisa mengikuti perubahan itu dengan karakteristik pelajar Muhammadiyah, yang memang itu adalah otentik pelajar Muhammadiyah itu sendiri. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Moti dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi berikan ucapan selamat serta harapannya untuk kepengurusan IPM periode 2018-2020. Pelantikan PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2018-2020. Alhamdulillah, acara muktamar berjalan lancar, pemilihan pimpinan juga lancar, dan pelantikan juga berjalan lancar. Mudah-mudahan kepemimpinan ini dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, dan dapat membawa IPM menjadi organisasi pelajar yang berkemajuan. Yang kedua, tentu sebagaimana tadi diharapkan oleh Pak Haidar maupun oleh Pak Muhajir, bahwa dalam era sekarang ini memang diperlukan organisasi yang kuat dan diperlukan kreativitas untuk bagaimana para pelajar ini berkontribusi di dalam pembentukan karakter generasi muda dan dalam rangka mengantisipasi revolusi industri 4.0 yang memang menjadi tantangan tersendiri, sehingga mereka tentu harus concern untuk bagaimana mengembangkan potensi dan profesionalitas generasi muda dalam berbagai bidang. Pertama, ya meneruskan apa yang sudah dilaksanakan oleh pengurus yang lama, jangan sampai terputus, kemudian yang kedua segera menyusun program-program yang baru, jangan terlalu melebar, jangan terlalu banyak mau, nanti kalau terlalu banyak mau nanti semuanya tidak bisa direalisasi, lebih baik fokus ke beberapa program inti yang disesuaikan dengan kemampuan, baik kapasitas waktu, karena mereka kan semua belajar ya, tidak mungkin mengebiskan waktunya untuk berorganisasi. Yang kedua juga harus pandai-pandai melakukan, membagi kewenangan, distribution of authority, jadi jangan ada yang jadi semuanya mau diletangani, tapi harus bisa membagi kewenangan-kewenangan. Pohar Ariski Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.